musik 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 waping реально lemu 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 Wuhh, yang hitam ini, mantap ini Wah, yang putih ya, gak kalah pisan lemu-lemu ini Terus yang lemu-lemu ini, bingung Aku sih, pakai korban ini, yang dilak Wuhh, aku tambah lawamu, masya mo Selamat pagi mas, ada yang bisa saya bantu? Mas, halo, mas, mas Ya Allah, ya Allah Jadinya beli kambing atau sapi, mas? Sapi, mbak, yang sehat, yang besar, yang murah Oke Saya ini mau cari sapi yang kriterianya bagus untuk hewan kurban Oh gitu, emang benar sih, mas Cari hewan kurban itu harus yang terbaik Tapi, tenang aja, dokter hewan kami akan menjelaskan Cara memilih hewan kurban yang baik dan sehat Yuk, mas, ikut saya, saya kenalin nih ke dokter hewannya Oke, 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 makasih, makasih Nah, gitu tuh lagi ada dokternya Oke Selamat pagi, dok Selamat pagi, Aime Iya nih dok, ada yang mau tanya-tanya nih Tentang hewan kurban yang baik dan sehat Itu gimana sih, mohon penjelasannya dok Iya dong, saya ini bingung cari hewan kurban yang sehat gitu dok Oh iya, jadi begini Kalau mau memilih ternak yang sehat Sapi, misalkan kita harus melihat dari penampaan luarnya dulu Dari eksteriornya dulu Dilihat dari eksternitasnya, alat geraknya Sapinya bisa berdiri apa tidak Kalau pada saat kita melihat sapi, sapinya lagi tidur, kita bangunkan Terus kita lihat dari penampaan wajahnya Hidungnya harus basah seperti berkeringat Matanya cerah, telinganya kalau disentil dia bisa bergoyang Dan biasanya akan selalu memamah biak Kulit dan bulunya harus nampak mengkilat Dan tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular tertentu Seperti contoh misalkan penyakit PMK PMK itu menunjukkan gejala klinis adanya saliva atau air liur berlebih Dan sampai berlebih itu sampai dia bisa sampai di dagunya dia air liurnya dan berbusa Terus kalau LSD dia bisa menampakkan adanya bentol-bentol pada kulit Atau nampak seperti cacar yang besar-besar Dan kalau terabah dia akan terasa ada benjolnya Sehingga untuk memastikan hewan atau ternak kurban itu sehat Maka perlu adanya pemeriksaan dari medik-paramedik veteriner atau dokter hewan Dari hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan Yang menjamin kesehatan hewan tersebut Iya jadi begitu Jadi harus diingat betul loh ya Dalam memilih ternak yang sehat Harus dipastikan ternak tersebut memiliki surat keterangan kesehatan hewan Pilihlah hewan kurban yang sehat Karena kesehatan hewan adalah cerminan kualitas ibadah kita Jangan biarkan korban kita sia-sia Pastikan hewan yang dipilih sesuai dengan syariat Islam Dan tidak membahayakan kesehatan manusia Sesuai dengan kaedah kesehatan masyarakat veteriner kita Yaitu asuk Aman, sehat, utuh, dan halal Hewan yang sehat Ibadah yang berkah Korban sehat Hati senang Dan insya Allah Allah rido Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!